Intro Menyusuri jalan yang cukup panjang, rombongan Partai Perindo Mentawai yang dipimpin oleh Ketua DPD Mentawai Andrei Satoko mendatangi Dusun Mola Munga, kecamatan Sikakap. Sebelum menggelar pertemuan dengan warga, Ketua DPD Perindo Mentawai menyempatkan diri melihat langsung lokasi dermaga sandar yang belum selesai dibangun oleh warga secara swadaya. Pembangunan dermaga ini menurut warga belum bisa diselesaikan karena keterbatasan anggaran. Dermaga ini rencananya akan digunakan sebagai lokasi sandar perahu nelayan untuk mempermudah bongkar muat hasil tangkapan. Selama ini nelayan mengalami kesulitan untuk membawa hasil tangkapan karena ketiadaan sarana. Menyikapi hal tersebut sebagai bentuk kepedulian, Ketua DPD Partai Perindo Mentawai memberikan bantuan untuk pembangunan dermaga dan diharapkan dengan bantuan ini pengerjaan dermaga bisa terselesaikan. Maratai Kako ini dan bentuk apresiasi itu tentunya apa yang sudah kita lihat tadi bahwa pembangunannya masih berjalan 50 persen tentu akan segera diselesaikan dengan target sampai bulan April. Maka dari Partai Perindo kita sudah sampaikan tadi menyumbang sebanyak 50 sak semen dan 3 kilo paku untuk bisa menyelesaikan. Mbak Gayung bersambut, bantuan ini disambut gembira oleh kelompok nelayan. Menurut keterangan Martinus, Ketua Kelompok Nelayan, bantuan ini sangat membantu, apalagi dengan adanya dermaga dapat meningkatkan taruh hidup nelayan. Dari Mentawai, Budi Chandra, AI News melaporkan.